bahwa nasib manusia itu tergantung kebutuhan yang menentukan tapi Pak Parbawa secara karma jadi negara yang sekarang bersosok Pak Parbawa ini sudah menebus karmanya iya Pak kalau misalnya nanti Mas Gibran entah itu periode akan datang itu beliau muncul sebagai kalau menurut teori siklus itu sebagai ayam muruk berarti nanti itu di eranya ayam muruk Mas Gibran itu tadi akan muncul sosok Gajah Mada kalau ditarik ke siklus melompat berarti melompat mestinya setelah daya negara tribuan-tribuan itu ke Dewi enggak langsung ke ayam muruk ini Pak enggak tapi kenapa kok alam seperti ini alam enggak mau didahului alam itu punya kebicaraan sendiri sehingga dengan munculnya Gibran ini pas pas karena rupanya Bu Iriana rupanya enggak mau sehingga terpaksa Pak Jokowi sebagai mungkin kalau saya amati rupanya paham paham si kursi ini paham disini yang kadang-kadang kita ini berhatin ya karena Pak Jokowi itu presiden ya orang intelekti berpendidikan tinggi pengerti politik dan sebagainya tapi sebagai orang Jawa enggak lepas dari paham Jawa sedangkan orang-orang yang enggak enggak cermat wah ini membangun dinasti enggak hanya nuruti si kursi jadi perintah dari si kursi itu ya diikuti mau tidak mau harus mendukung si kursi itu karena ini sepuluh semacam perintah alam sehingga karena si ibu Iryana Iryana ya enggak mau diterapelikan lah diberan karena seperti itu langsung terkompas 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 menjadi ayam buruk nah ini kalau itu kesitu itu pas di kursinya dan kembali sekali lagi saya ulangi mudah-mudahan dari saya saya juga meyakini karena manusia biasa ya tidak meramal dan semua itu kehendak Tuhan alam itu perintah Tuhan bahwa nasib manusia itu tergantung Tuhan yang menentukan tapi secara karma jahil negara yang sekarang bersosok Pak Bawo ini sudah menebus karmanya dengan pilihan dua kali presiden gagal terus sebagai presiden juga gagal nah ini sudah tertepus dulu saya mengatakan jahil negara tidak sampai akhir tidak sampai akhir tapi setelah ikum saya mungkin ya banyak orang entah itu pendapatnya sendiri entah dari mana mengatakan demikian kalau kita rendahkan lebih lanjut karma sudah tertepus Pak Bawo tetap bertahan gagal ulangi lagi gagal ulangi lagi karena merasa bahwa ini karma saya harus terus mencalonkan kan begitu tekadnya akhirnya berhasil berarti penebusan karma itu tidak harus seperti peristiwa yang di jahian negara itu berarti dengan gagalnya beliau mencalonkan termasuk salah satu dari penebusan karma yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh jahian negara dulu apa yang dilakukan sehingga dia dapat dinyatakan sebagai orang yang telah berbuat salah sebagai Maharaja Mojepahit yang kedua waktu itu demikian sikresnya pada Pak Bawo Pak Bawo langsung terkena karma itu dan tetap beliau bertekad tidak mundur untuk mencalonkan nah selesai itu bagus selesai sudah selesai Pak Bawo kan mengatakan saya harus jadi presiden harusnya jadi presiden walaupun saya mati terucap terucap tapi insya Allah semua Tuhan yang menentukan Allah yang menentukan saya rasa sudah menebus karmanya dengan kegagalan mencalonkan itu dulu itu menurut saya begitu mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan sampai masa akhir jabatannya kalau misalnya nanti Mas Gibran entah itu periode akan datang itu beliau muncul sebagai kalau menurut teori sikres itu sebagai ayam muruk berarti nanti itu di eranya ayam muruk Mas Gibran itu tadi akan muncul sosok gajah mata berarti iya nah menurut mbak Gadot kira-kira profil yang mendekati sosoknya gajah mata itu kira-kira siapa wah itu gak tahu itu masih belum itu gak tahu sikresnya saya ini hanya teori sikres bukan meramal bukan melihat sejarah masa lalu zaman Singosari Mojopahit itu hanya kok persis persis itu persis diawali dari proklamasi itu oke mbak seperti kita ketahui kan Bu Megawati sama Pak Jokowi sekarang ini kan sepertinya dalam tanda kutip itu kan berseberangan sepertinya kan begitu tapi ada beberapa prediksi yang menyatakan beliau itu hanya sekedar menyeting seperti kayak itu kalau menurut mbak Gadot kira-kira perihal hubungan antara Bu Megawati sama Pak Jokowi itu akan gimana mbak untuk ke depannya saya gak gak paham sampai ke situ politik ya saya bukan orang politik cuma ini Pak Jokowi berbekepang kepada Cokro Manggiringan dia konsekuen dia disiplin dengan paham itu sepatutnya petunjuk alam yang gak mau beliau gak ingin mengingkari atau ingin melanggar ini gak dipahami oleh lingkungannya gak dipahami dianggap karapi dewi lingkungan gak memahami karena Pak Jokowi kan orang Jawa dia Muslim dia orang berbedik dia orang politik tapi orang Jawa berpegang toko kepada paham spiritual ketempat paham spiritual siklus jadi pegang nah ini aja jadi mungkin Bumilka gak paham tentang Pak Jokowi yang seperti ini mungkin namanya presiden ya lura jale ngomong sing aneh-aneh dia lura ngomong aneh-aneh kan gak enak jadi jadi itu dirahasiakan dirahasiakan itu yang kalau menurut saya begitu ada kemarin itu yang menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu termasuk memang terah dari Mataram beliau itu terah ke-8 dari Sultan Agung dari Pangerang Kertanegara juga kalau gak salah namanya kalau menurut Mbak Gadot itu terah begitu sebagai suatu modal untuk pemimpin kita pemimpin Indonesia atau itu hal yang biasa kalau masalah terah begini itu saya gak apa ya karena siklus terbatas gak bisa kesitu cuma ini jadi siklus ini yang sekarang ini selain munculnya Jaya Negara dan muncul awal munculnya Hayang Guru ada satu lagi yang yang perlu diperhatikan menyatunya antara kekuatan Bung Karo dan Pak Harto ini pokok prinsip menyatunya kekuatan Pak Karno sama Pak Harto di Indonesia di Indonesia ini tidak ada kekuatan yang sehebat dua itu kekuatan Bung Karo dan Pak Harto selain beliau itu mempunyai kader baik Bung Karo dan Pak Harto sampai sekarang masih kuat dan sangat kuat juga militer yang sangat kuat juga punya konsep konsep tentang pembangunan kalau Bung Karo dengan konsepnya terisakti pembangunan jadi yang pernah sering kita dengar berdaulat dalam bidang politik berdikari dalam bidang ekonomi berkeperolegian dalam bidang budaya Pak Harto punya terisakti di pembangunan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi pembangunan di sekitar bidang pemperataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan stabilitas ini harus digabung digabung jadi sekarang ini harus menyatunya antara kekuatan Bung Karo dan Pak Harto nah ini antara figurnya Bung Karo pada Pak Jokowi ya Pak Harto pada Pak Prabowo bergabung pada Gibran ini figurnya Bung Karo nah nanti terus Pak Pak Prabowo ini figurnya Pak Harto bergabung karena apa sikresnya begitu pada menjelang Kertanegara ini menyatunya kekuatan antara garis keturunan Tugulamutung Kendedes dan garis keturunan Ken Arok Kendedes ini dari garis keturunan Tugulamutung Kendedes ini Jaya Wisni Wardana waktu itu Raja kalau dari keturunan Ken Arok Kendedes ini Narasingamurti Narasingamurti ini akhirnya menyatu jadi kan saling mengantam tapi setelah jamannya Narasingamurti dan jamannya Jaya Wisni Wardana ini bergabung menyatu besar lah Singosari lagi menyatunya antara garis keturunan Kendedes Ken Arok Kendedes ini Tertan Widjaya garis keturunan Ketugulamutung Kendedes ini Kertanegara punya empat anak dicawin menyatu kekuatan dua kekuatan nah sekarang ini harus menyatu kekuatan harus menyatu jadi mau tidak mau Sikres ke situ Prabowo jadi didukung Lidpah Jokowi dan Gibran ini menyatu dua kekuatan ini kalau dibenturan hancur negara ini dan konsepnya menyatu berarti IKN membangun infrastruktur dimana-mana suapai uang hutang di samping mempersiapkan untuk nyawur kan sudah ada yilisasi itu itu dilakukan ditemukan konsep ini antara sitri sakti pembangunan dari Bung Karno dan trilogi pembangunan Neparto disatukan oleh Pak Jokowi dua beliau ini makanya kalau Pak Jokowi berpegang kepada Sikres teori atau Kermanggilingan lingkungan tidak memahami akhirnya itu jadi tidak salah Pak Jokowi sadar itu bahwa tidak akan memahami kalau Pak Jokowi sebagai orang Jawa memegang teguh teori Sikres ini atau Kermanggilingan dengan tidak pahamnya lingkungan akhirnya terus menghujat terus poligarki menghujat tentang dinasti keluarga ya pencari tertawa saja oh tidak begitu cuma mau menjelaskan tidak enak ya itu risikonya karena tidak memahami jadi dipatuh Pak Jokowi melakukan itu sekarang Sikresnya ke situ tiga Sikresnya itu jadi tentang menyatunya dua kekuatan Tunggara dan Pak Harto tentang munculnya kembali jaya negara yang sudah menebus karma itu itu Sikresnya yang ketiga Pak yang ketiga itu ada tiga ya momen pada zaman lalu itu ketemu dari satu satu tentang Janji Sabto Palon itu Janji Sabto Palon yang kedua tentang munculnya Gajah Mada yang menjelang yang menjelang kacamata muncul jangan-jangan sudah sudah muncul bayi mungkin ya top hayam buruk sendiri waktu lahir itu bencana alam dimana-mana itu ya terus lagi yang tiga menjadi satu tadi awal Mojopait jadi padahal tiga momen ini jamnya berbeda jamnya berbeda apalang Mojopait ya ini munculnya Ratan Wijaya terus Janji Sabto Palon ini pada Mojopait terakhir ya nah terus eh kekuatan Bersupapa Palapa ini menyatu menyatu pada masa sekarang masa sekarang ini ketiga-tiga menyatu makanya gerak alam pun tidak kuat menahan ini tidak apa-apa ini harus Cuma Palapa ini harus terulang langbali ya Pak Prabowo ini dan sekarang Cuma Palapa itu bukan juga Nusantara dunia dunia sekarang ini bukan bukan sekedar menyatukan Nusantara Tanjung Pura Dumpu Gurun Haru Pahang Tumase bukan sekedar itu tapi dunia harus dilawan yang akan menghancurkan kita kan dunia nah kita melawan melalui WTO ini terjadi terus kita dimusuhi jadi dan dan dunia nanti kalau terwujud Laut Cina Selatan itu sarangnya berhadapan antara Cina dengan Amerika itu jadi yang mengeceknya dia sama kita ini harus orang yang paham ini ya mungkin Pak Prabowo itu orangnya yang sudah disiapkan jadi supaya Palapa terulang kembali dan sifatnya bukan Nusantara dunia terkait yang Njenengan bilang tadi janji Sabtu Palun mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu Pak karena sudah saya jelaskan panjang lebar padahal di dalam buka YouTube saja jadi ini belum ditayangkan maksud saya mungkin gini ini kan tadi Njenengan meringkas ada tiga mulai dari Puncul Nyarat dan Wijaya yang awal Pertirinya Majapahit kok langsung tiba-tiba ke Janji Sabtu Palun itu kan beda jamannya beda jamannya kan beda itu kan di akhir Majapahit kita menjadi satu sekarang ini makanya geraknya goncang hanya keras mempengaruhi alam Indonesia mempengaruhi jiwa-jiwa kita semua sampai raya itu goncang kita harus tahan tahan goncang semua ini karena di tiga kejadian di tiga jaman ketemu jadi satu dan cuma Pak Lapa tadi ada lagi yang menyebutkan Pak Lapa tadi munculnya Mbutan Tular karena Mbutan Tular ini dimana Mbutan Tular bersumpah mengajarkan satu kerukunan yang sering saya sampaikan tadi itu jadi dengan empat kejadian yang muncul pada jaman berbeda sekarang muncul jadi satu ini keras kenapa kita akan menjadi penyusur penyusur dunia taruhannya itu penyusur dunia jadi berat memang tapi ya kita harus sadar dan tenang karena kita ini bangsa yang gembelingan bangsa yang tergembeling limatus tahun dijajah hancur tidak akhirnya kita lebih tenang karena memori ada di sini kita bisa menghadapi dengan tenang karena sudah kita bahasa gembelingan sudah hampir hancur luluh bangkit kembali memorinya lelur ada di sini semua itu kita rasakan sehingga kita tenang tidak sampai gupu walaupun goncang seperti ini karena yang terjadi di dunia dengan kebicaraan hilirisasi ini melawan dunia nah dunia tangan-tangannya di sini di Indonesia apakah berat ini ini yang bisa kami sampaikan coba kita istirahat dulu nanti kita teruskan saya baca kembali yang belum oke siap selamat menikmati